Medisa pengobatan gangguan jiwa seharusnya ditangani dengan tepat secara medis. Namun seringkali biaya menjadi alasan masyarakat tidak bisa mendapatkan akses kesehatan yang baik. Seperti yang dialami seorang ibu di Jemberana, Bali. Karena tidak memiliki uang, ia tega memasung anaknya yang mengalami gangguan jiwa. Mistari, pemuda berusia 18 tahun ini sudah 2 tahun lebih hidup dengan tangan di rantai besi. Ia harus menjalani kesehariannya di atas tiang beton dengan tangan terikat. Menurut ibunya, Hasnah, anak bungsu dari tujuh bersaudara ini mengalami gangguan jiwa sejak berusia 2 tahun. Upaya pengobatan anaknya sudah pernah dilakukan pada tahun 2015 silam di Rumah Sakit Jiwa Bangli. Namun pengobatan hanya berlangsung 4 bulan karena Hasnah tidak memiliki biaya lagi. Selain itu, perawatan Rumah Sakit Jiwa Bangli juga pernah menyatakan sang anak sulit disembuhkan hingga membuat harapan Hasnah pupus. Nari, di rantai itu sudah bisa bekerja dengan orang-orang itu. Rumah orang-orang itu, di protes sama betang-betangnya itu. Itu sudah, namping-namping, peta-peta, itu sudah mengganggu itu. Pemasungan sebenarnya sudah tidak lagi dibenarkan di negeri ini. Namun kondisi keluarga yang memprihatinkan, yang membuat Hasnah dari ibu remaja ini, terpaksa memasung Nistari agar dirinya bisa meninggalkan Nistari di rumah untuk mencari nafkah menghidupi keluarganya. Selain harus mencari nafkah untuk menyambung hidup dan mengurus anaknya, Hasnah juga harus mengurus sang suami yang sakit lumpuh. Ketidakmampuan suaminya untuk mencari nafkah membuat Hasnah menjadi tulang punggung keluarga. Kini, Hasnah dan keluarga hanya bisa pasrah dan menunggu tangan-tangan dermawan untuk membantu kehidupannya. Dari Jemberana, Nyoman Sudika, MNC Media memberitakan.